Intro Vivi ini supercar, supercar kita bisa bawa gak disini ada Lamborghini, Ferrari segala macem itu bisa lewat dan kita lalu menawarkan juga tadi FOV yang luas Halo Travelers, balik lagi sama gue Joyce Enak Magang dari WIA kali ini gue bareng teman-teman dari WIRIN ASIA dan dari BJ, dari DJI Produk Spesialis oke, kali ini kita bakal pengen kenalan dengan produk DJI terbaru, dronenya yaitu drone DJI FPV pengen tau experience-nya? Check this out! sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat bakal ada video-video review lainnya yang gak kalah seru oke, jadi gimana caranya DJI bisa munculin ide seperti ini? jadi DJI itu sebenarnya sudah belasan, eh bukan belasan tahun sih, belum sampai belasan tahun DJI itu secara progress, dia dari bertahun-tahun meng-crafting atau ngebuat drone ya dari mulai Phantom, justru drone pertama dulu malah Phantom Phantom itu Phantom pertama, lalu sampai keempat dan juga diselipin ada yang namanya DJI Spark lalu ada Mavic Series, ya ada Mavic 2, Mavic 1, Mavic Pro, Mavic Air 2, dan kemarin ada Mini 2 lalu tiba-tiba jereng, keluarnya yang ini ya ini adalah breed yang berbeda, ya breed yang berbeda gak ada hubungannya sama Mavic, gak ada hubungannya sama layaknya drone yang kita sebutnya aerial FPV drone ini adalah the new kind of drone ya, yang memenuhi kebutuhan orang yang pengen experience terbang jadi terbangnya itu bebas layaknya, mungkin bisa dibilang layaknya burung lang jadi bisa kenceng, bisa nge-flip, bisa segala macem bebas banget, bener-bener terbangnya manuvernya limitless tapi untungnya DJI menggabungkan fitur drone yang sebelumnya, hybridnya, disini jadi kita bisa terbang normal, layaknya drone aerial seperti biasa tapi kita juga bisa terbang seperti, bebas seperti FPV drone nah, masalahnya adalah, orang pengen terbang bebas seperti itu cuma kadang-kadang gak punya kontrol terhadap dronenya tapi DJI memberikan full control dronenya dari kontrol remote nanti ada motion controller, lalu kita melihatnya lewat goggles nah, gogglesnya ada di sebelah sana, kita bisa lihat jadi, ya ini gogglesnya jadi cara kita terbang sudah berbeda, tidak memakai handphone lagi tapi sudah pakai ini disini jadi semua yang dilihat sama dronenya, ada disini jadi kayak kita nonton bioskop, tapi sendirian, itu layar gede banget dan transmisinya digital, ini gokil banget nah, jadi ini adalah bayangannya kalau kita tahu kita jual ada Phantom, ada Mavic 2 Pro itu ibaratnya kita nyebutnya traditional camera drone yang fitur safety-nya ada bisa terbang kenceng, ya tapi gak kenceng-kenceng banget bisa ngambil gambar yang bagus, bisa ada hyperlapse dan lain-lain ada HDR photo, itu ibaratnya traditional itu sebagai mobil mercy yang mewah ini lalu keluar lagi ada racing drone yang buat balapan, yang masuk-masuk ke lorong-lorong cepet-cepetan, nah cuman, itu kalau diibaratkan sebagai mobil F1 yang gak bisa di jalan raya nah, keluarlah baru namanya FPV FPV ini supercar, supercar kita bisa bawa gak disini? ada Lamborghini, Ferrari, segala macam itu bisa lewat dan kita mau ngebut bisa, ada safety features ada mau manual, mau otomatis juga bisa nah, jadi FPV drone menawarkan kedua ini ya, tapi di satu paket yang berbeda dan ini garang banget, ya kayak gini ya ya bentuk dronenya aja kayak gini, agak unik nah, oke, jadi DJI menawarkan yang kita sebut sebagai pengalaman terbang yang seru bahasanya Indonesia-nya kayak gitu most exciting flight experience ever di DJI drone kalau orang belum nyobain mode manualnya bener-bener, ya mode S aja udah lumayan sih kenceng cuman kalau udah bisa di mode manual yang kita harus latihan dulu itu bener-bener kayak, wah gila banget deh gitu, kalau kita pas udah ngebuka goglenya tuh muka kita langsung berbeda karena experience-nya tuh keren asli keren banget kita bisa lari sampai, ini drone bisa di mode manual tuh bisa 140 km per jam which is, ya gokil nah, kita lihat dulu nih dronenya dronenya, ya di depan ini kalau kita buka ya di sini ada kamera yang pakai gimbal gimbalnya satu aksis aja, naik sama turun ya, kenapa nggak ada begini, nggak ada roll, nggak ada pen karena tidak dibutuhkan, kalau mau ngeroll tinggal ngeroll ya ngeroll tinggal ngeroll, pen tinggal begini ya, karena memang dibuat serigit mungkin tapi kenapa tetep ada aksisnya karena gini, drone ini, kalau lagi mode normal jalan pelan itu kameranya lebih enak seperti ini ya, kalau kita mau ngebut full speed dronenya akan nungging begini dan kamera akan seperti ini jadi gambarnya tetep center itu yang ngasih keleluasaan drone, drone lain yang FPV ada nggak? ada jadi kita harus ngerakit sendiri FPV drone itu rata-rata kita ngerakit sendiri dan bagian kameranya itu kita sebelum terbang harus adjust dulu pakai obeng kok, kok, kok gitu, ngakat, kencengin baru jalan habis itu, ah nggak sesuai turunin lagi, ribet kalau ini kita dengan bebas ngerakin kamera aksisnya dengan remote-nya enak banget di remote-nya ada oke, propellernya di sebelah sini saya nggak pasang karena tajam jadi saya lepas aja propellernya 3 blade-nya, tidak bisa dilipat jadi itu sangat harus ekstra hati-hati karena itu sangat-sangat tajam ya, jangan sampai ini bagian bawah ada microSD slot satu lagi type-C type-C ini bukan buat nge-charge tapi buat update software kalau lewat laptop bisa dan ada vision sensor-nya bayangin, drone FPV ada sensor-nya ada di depan dua kamera di bawah dua kamera ada TOF-nya dua satu ada LED LED-nya nyala kalau terbang malam rata-rata FPV droner itu tidak terbang malam karena bahaya tapi ini terbang malam aja nyala hover, langsung nyampunya nyala jadi ini bener-bener drone yang gokil nanti saya jelasin fungsi-fungsi ininya ada Intelligent Flight Battery-nya sekarang sudah baterainya nggak seperti biasanya nah, konektor ini lepas dulu baru kita bisa jepit ini angkat baterainya segede gini ini 6S 6S 20 eh, 2000 2000 mAh ya, 2000 mAh cukup berat dagang aja jadi, dronenya sendiri ini mesinnya cuma kayak bentuk V gitu satu sama sini untuk modul kamera di sini mesinnya kecil ada kipas di atas ini remote-nya kayak remote PS5 cuman bedanya dia lebih gemuk dan dia tidak ada pegangan handphone ini bukan pegangan handphone ini antena antena bentuknya T supaya range-nya lebih luas jadi nggak cuma kayak kecil gitu doang dan joystick-nya ngumpet di sini tentunya kita bisa pasang di sini kita mengenal button-nya kalau kita pencet ini ada button-nya hijau ini full masih full kalau mau nyalain seperti biasa kayak drone biasa nyalainnya dua kali satu, dua dia akan nyala sama lalu joystick nanti bisa dipasang di sini ya dipasang di sini mengendaliinnya sama juga kayak drone yang lain cuman bedanya kalau di mode manual mode M itu caranya berbeda nanti aja ini kita bisa start sama stop kalau engine-nya eh sorry mode-nya mode M nyalain mesin pakai dari sini ini buat foto buat video lalu ini buat customisable customisable mode misalnya kita ke sini kalau by default kamera akan dengak ke sini akan ke tengah sini akan ke bawah tapi kita bisa setting hal yang lain bebas ini gerak-gerakin gimbal juga ini buat braking jadi kalau kita lagi enak-enak ngebut tiba-tiba di depan ada halangan yang kita kaget atau nggak bisa narik lagi kita ini nge-rem nge-rem dada langsung berhenti langsung dia hover dia nunggu perintah lagi mau ngapain kalau kita tekan dan tahan dia langsung naik ke atas terus pulang ini drone bisa return to home walaupun drone drone FPV nah ini adalah kita mesti perhatiin banget mode-modenya ada di sini modenya N normal S sport M manual manual perlu latihan dulu sebelum actual flight jadi kita bisa latihan di DJI virtual app virtual flight yang ada di iOS doang sekarang belum ada di Android oke yang di bawah ini kita bisa buka ya kita bisa buka kita dapat kayak obengnya gitu yang L ya kita bisa atur ini supaya apa kalau kita mau mode manual kita harus adjust ininya supaya kayak gini nih kalau kita pasang ya kalau kita pasang ini kalau drone biasa kalau kita lepas remote-nya dia akan ke tengah bener kan kayak ada pair-nya gitu nih nih kayak yang kanan pasti balik kalau ini saya setting supaya justru tidak balik justru kaku karena ini adalah throttle atau gas sama kayak kalian memakai gas mobil udah nyala ngegasnya pelan-pelan aja kalau kalian gasnya gini langsung ke atas jadi ini gas gas lalu bisa juga miring ke kiri miring ke kanan nah yang ini baru heading gini-gini bisa maju bisa maju bisa dengak begini tapi gasnya disini kalau drone biasa kan diginiin yaudah naik doang tapi kalau maju juga bisa kayak gitu seperti itu lah ini remote lalu goggles goggles-nya ini ini udah version 2 untungnya kalau mungkin kalau kita beli terpisah harganya lumayan mahal 10 jutaan dan disini sudah ada antenanya cuma baterainya tidak ada disini tidak built-in baterainya kita harus nge-charge terpisah ini baterainya pakai type-C nge-charge-nya lumayan lama 2,5 jam kalau nggak salah dan baterainya bisa dipakai 110 menit kita colokin pakai kabel-nya ini lalu kita colok ke goggles-nya goggles ada disini jadi agak kelaweran gini cuma kita bisa kantongin sih bisa kantongin atau nggak nanti kita bikin strap supaya bisa disini juga bisa saya nggak tahu kenapa seperti ini mungkin orang-orang yang sering terbang kalau baterainya habis ya mereka punya spare battery kalau ada baterainya disini doang kan harus nge-charge disini ribet lebih enak seperti ini kita tinggal nyalain nanti kita bisa lihat disini ada 5D directional button bisa geser-geser menunya kalau kita mau geser-geser kita harus pasang ini kelihatan di dalamnya lalu disini ada back button kalau nggak jadi disini ada record kenapa ada record disini karena kita bisa pasang micro SD juga disini kok ada dua karena gini drone balap itu risiko crash atau hilangnya itu lebih tinggi daripada drone biasa ya kalau nabrak misalnya udah terbang 2 kilo nabrak jatuh disana ada kemungkinan kita nggak bakalan ngambil lagi kesana ya kan bisa atau nggak dicari drone-nya bisa ada find my drone-nya memang ada tapi kalau kita pasang micro SD disini kita setidaknya bisa ngerekam juga dari sini sehingga ada footage yang tadi barusan diambil masih safe di kepala kita nah hanya saja resolusinya lebih rendah dibandingin yang ada di drone-nya drone-nya resolusinya penuh disitu bisa pasang juga ada USB-C disini untuk colok ke handphone ya USB-C colok ke handphone untuk aktifasi update software bisa ngeliat apa yang dilihat ini juga jadi macam-macam bagian bawah ada namanya IPD slider ya ini bisa geser-geser bagian mata kita mata manusia kan beda-beda ukurannya kepala saya sama kepalanya siapa? Joy Joy beda ya bisa digeser-geser seperti ini tinggal geser-geser aja sampai bener-bener image-nya itu di tengah kayak bioskop gitu lalu satu lagi ini channel ini kalau saya nyalain ini ada keluar channel bisa angka 1 angka berapa ini bisa kita bisa ganti-ganti channelnya dan kalau orang punya goggles lagi bisa jadi passenger atau jadi penumpangnya jadi misalnya Joy punya gue lagi terbang Joy bisa ngeliat apa yang gue lakukan disini dengan pakai goggles juga jadi disini ada nah ini sekarang udah nyala ya tulisannya ada lesen hijayanya kalau kita masukin gitu motion controller saya gak bawa barangnya tapi kurang lebih seperti itu tapi bukan buat ngukur itu ya soalnya mirip banget buat ngukur ini fungsinya buat menerbangin drone-nya tanpa pakai remote jadi kayak nyalain engine-nya bisa pakai tombol merahnya cetek sekali cetek dua kali dia akan take off ngegasnya pakai yang di bawah ini nge-nge-nge gitu ngegasnya kalau kita ngegas doang kita gak gerakin maju ya dia naik kalau sambil ngegas kita begini dia akan maju mau belok ya gimana tinggal belokin jadi kayak kita ngontrol drone-nya pakai apa sih gerakan tangan ini gini kalau kita gas sambil begini dia mundur dengannya mundur bisa hanya ada satu motion controller-nya iya cuma satu doang jadi satu tangan kita gak ngapa-ngapain sebenarnya basically megang begini sama gue gas di pasal sini lebih praktis iya beberapa orang mungkin akan suka ini tapi bedanya adalah dia tidak bisa melakukan mode manual disini jadi gak bisa nge-flip atau apa dengan pakai ini kalau kita change mode-nya hanya mentok di normal sama sport jadi tidak bisa ke mode manual jadi tidak diperuntukkan untuk akrobatik dan lain-lain tidak drone-nya basically bisa return to home kalau hilang sinyal kayak gitu-gitu atau kalau low battery kemarin sudah saya tes hilang sinyal saya terbang terus ke belakang tiba-tiba hilang sinyal dia pulang cepat banget lagi return to home-nya cepat nge-check firmware version dari mana itu nge-check firmware version kita bisa cek dari Google-nya nanti kalau sudah ini sudah aktif atau kita kalau ada update-an firmware biasanya dicolok ke handphone di DJI Fly App itu kelihatan kita bisa update di situ lalu untuk Nubi nah ternyata Nubi ada yang orang belum pernah nyobain drone bertanya-tanya bang kalau saya beli ini saya belum pernah megang drone sama sekali tapi saya kayaknya tertarik mau pelajari bisa nggak why not ya selama mereka punya budget untuk beli dan juga apa namanya willing to cobain nggak apa-apa bisa-bisa aja dan itu ternyata 35% orang penasaran sama drone ini karena saking hype-nya orang-orang sampai yang tadinya nggak tahu drone sampai itu drone apa sih kok kayaknya menarik gitu nah ada 10% yang orang sudah pakai FPV sebelumnya FPV drone sudah ada di sebelum DJI membuat tapi namanya analog analog itu Google saya lebih kecil dan transmisinya itu kayak TV jaman dulu yang suka ada semutnya ya mereka pakai itu ngebikin drone-nya dari nol mereka ngerakit dulu beli papannya beli board-nya beli apa baling-baling rotor motor segala semua nyambung sendiri nyolir sendiri mereka ngatur parameternya baru bisa terbang nah mereka itu kalau nabrakin drone ya jedar udah pasti mereka bener-bener sendiri nggak kayak ngirim ke service center nggak mereka harus pinter apa namanya soldering dan lain-lain kalau orang kayak saya saya kayaknya nggak bakat seperti itu nah apa yang ditawarin buat mereka adalah ini adalah paket komplit tinggal beli tinggal fly ya tinggal beli tinggal fly ada fitur keselamatan lagi misalnya kita lagi terbangin hak-endak lagi mode M tiba-tiba hujan atau nggak biasanya mereka itu suka terbang di apa tempat yang teduh yang kayak misalnya kita di samping ada pohon di bawah pohon dia terbang diri-sendirian tiba-tiba kayak teman saya ada ular di bawahnya dia nggak kalau dia terbangnya nggak pakai ini itu udah pasti kaget dan itu drone udah berantakan jatuh kalau ini kalau misalnya lagi enak-enak terbang ada sesuatu yang mengganggu atau nggak teman yang mencolek gitu tak kita bisa pause break aja dia hover langsung diangkat ininya dia drone-nya masih aman terbang di atas dia diam drone FVV nggak bisa kalau kalian lepas kendali udah pasti jatuh ya entah jatuh entah berantakan terbangnya itu bener-bener nggak bisa ini kita hybrid lah bisa FVV bisa punya safety drone biasa nah yang kita bisa rekomen adalah untuk mendapatkan pengalaman yang seru terbang ya kita harus nyobain ini harus beli ini didesain untuk mengeksplore apa ya langit udara apa sih namanya di atas lah pokoknya mau eksplore the sky experience pilotnya itu berbeda ketika kalian mau masukkan ini goggle dipasang seperti ini itu bener-bener kayak kita menjadi drone-nya immersive itu artinya kayak apa ya luar biasa ya luar biasa gitu kayak IMAX kalau nonton bioskop biasa sama IMAX itu berbeda IMAX itu layarnya kayak lebih lebar lagi dan kayak kita ngerasain itu ada di filmnya nah itu immersive itu kayak gitu oke lalu stunning videos ya mind-blowing videos nah kalau orang udah bisa yang namanya ngambil manuver manual itu orang ngeliat videonya juga lu bikin video ini pakai apa gitu kok bisa sebagus ini ya drone-nya drone apa orang udah gak kepikiran nah itu ditawarkan di DJI kalau di social media kita bikin seperti itu orang pasti bertanya-tanya ini drone-nya drone apa pasti drone rakitan ya nanti dulu pas kita lihat ini drone-nya udah jadi tinggal beli 20 juta oke di dalam goggles-nya kalian akan melihat menu seperti ini ya epic footage-nya bener-bener kelihatan dengan latency yang rendah latency itu lag jadi tingkat ngelag-nya misalnya disana video itu ada kejadian itu beberapa detik kemudian baru ke sini nah itu enggak bener-bener sepersekian detik nanti akan saya jelasin dimana lalu kita bisa share dengan FPV flight-nya dengan audience mode yang tadi gue bilang kalau Joy punya juga satu lagi kita bisa share jadi Joy cuma duduk santai nonton aja yang ngendalin dari gue-nya ya kita bisa disini ada player ada audience kita bisa sharing bahkan kita bisa colokin pakai handphone kita ya kalau mau konvensional colokin ke handphone nanti di DJI Fly app-nya kelihatan temen harus nyolak terus ya nah kalau temen-temen punya TV yang Android yang bisa Airplay atau Chromecast itu enak ya jadi misalnya disini banyak penonton nih lalu kita lagi terbang orang-orang kan enggak ngeliat asiknya lagi kita ini ngapain cuman di dalam itu tapi kita bisa share kita Airplay disini orang-orang lihat oh ternyata si Joy lagi terbang nungki gitu itu kelihatan itu bisa kemarin udah saya coba dan berhasil jadi untuk caranya untuk bisa mirroring ke TV kayak gitu pakai Airplay atau Google Chromecast gimana caranya si DJI bisa memberikan pengalaman terbang yang seru ya ini penting namanya angle yang luas Osmo pocket yang kedua itu menawarkan field of view yang cukup luas yaitu 100 derajat ini 150 derajat jadi gini mata kita itu kalau coba aja mbaknya centikin jari di sebelah kanan itu 180 kita masih kelihatan tapi fokus kita di 150 disini artinya kita bisa lihat jelas disini tangan kita ini 150 kalau disini ya bisa ngeliat cuman enggak terlalu fokus disini nah bayangin kita itu view-nya segitu jadi mirip banget kayak kita terbang kayak Superman melalui drone ini 150 apa namanya derajat jadi udah sampai closer to human eyes sebenarnya cukup jangan 180 180 malah jadi aneh kalau menurut saya 150 udah oke dan transmisinya yang memungkinkan mentransfer data atau video ke goggles itu sudah pakai transmisi baru yang next stepnya dari Mavic 2 yaitu OQ-Sync versi 3 mereka nyebutnya O3 biar enggak sulit aja O3 nah dia menawarkan latency di bawah 28 millisecond yang O2 yang dulu generasi pertama ini goggles versi 1 masih 110 millisecond sekarang udah di bawah 28 millisecond jadi apa yang terjadi di dronenya kita bener-bener real makanya kita enggak bisa tuh kayak pakai drone biasa kita nyelip-nyelip di antara pohon-pohonan karena kadang-kadang disitu udah mau kena disini belum kena begitu maju jeder dronenya jatuh makanya enggak bisa menjadikan drone biasa untuk FPV refresh rate-nya juga tinggi 120 artinya semakin tinggi refresh rate kalau orang main gaming itu enggak sakit matanya ya enggak nge-lag enggak enggak detan ini refresh rate-nya bisa 120 bahkan iPhone aja yang baru aja belum nyampe mungkin Android kayak ROG phone gitu-gitu 120 lah bisa karena dia diperuntukkan untuk gaming lalu pertanyaannya adalah susah enggak sih terbangin ini kalau saya jawabannya antara iya dan tidak tergantung modenya tapi DJI bilang it's actually easy gampang caranya gimana yang paling gampang pakai motion controller tadi udah paling gampang pakai itu karena secara natural kita gerakin drone-nya kayak pakai tangan kita enggak mempelajari ini pakai joystick dulu belajar dulu enggak pakai motion controller makanya disediakan motion controller sekarang saya perkenalkan lagi kembali perkenalkan kembali mode-modenya dan ini perlu banget kalian ketahui mode-modenya yang pertama adalah normal normal kedua adalah sport ketiga adalah manual tapi yang disini dibahas adalah sport mode dulu which is itu mode favorit saya oke sport mode itu kita menawarkan sorry DJI menawarkan kecepatan yang tinggi tapi stabilitasnya seperti kita mengendalikan normal mode artinya itu drone enggak bakalan jatuh mau sekenceng maksimum speed sekalipun enggak bakalan jatuh itu penting dan ada sensor yang masih nyala hanya saja sensornya untuk ngasih tahu tapi tidak membuat drone-nya berhenti ataupun melambat jadi misalnya kita mau masuk ke tempat tertutur dia kayak ada merah-merah turut-turut jadi supaya kita aware doang tapi enggak bikin kenapa-kenapa nah di S mode itu memungkinkan juga namanya cruise control kalau teman-teman pakai mobil kayak Honda Jazz ya termasuk mobil saya juga sama ada cruise control-nya jadi kalau kita keluar kota ngegasnya panjang gitu jalan tol yang panjang kita kan capek nahan gas kita lari 100 kita pencet cruise control kita tinggal santai kakinya di gini di lipat aja bisa jalan terus sama drone ini bisa drone ini di mode S pas lagi jalan 80 km per jam kita bisa nyalain cruise control-nya setek lalu dia jalan terus nah kita tinggal goyangin ke kiri goyangin ke kanan fokus dengan constant speed-nya akan tinggal gini-gini doang supaya videonya hasilnya sesuai enak bayangin kalau gas-nya kita ngatur lagi enak-enak nikung speed-nya enggak sama itu enggak enak dilihatnya videonya itu membantu banget jadi cruise control itu memungkinkan di mode sport nah ini nih constant speed dia tinggal naik turun dia udah maju terus nah ini tinggal geraknya nah saya penasaran sebenernya dari kemarin belum nyobain cruise control saya masih manual semua mengerjai apa gas-nya tapi kali ini kayaknya penasaran ini harus dicoba nanti kita coba nanti lalu mode normal normal ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mau ngambil aerial video yang kayak layaknya Mavic 2 Pro atau Mavic Air 2 itu menawarkan speed maksimum 50 km per jam nomor 2 adalah ada obstacle avoidance jadi sensornya disini bekerja untuk memperlambat drone saja jadi dia misalnya ada tempat yang sempit dia udah deteksi dia akan bunyi trut-trut gitu tapi dia tidak bikin drone-nya ngek berhenti enggak tapi slow down pelan set kalau kita tetap gas terus ya tetap jalan pelan satu jadi kencang lagi jadi sekali lagi ini tidak akan membuat drone-nya berhenti kayak layaknya yang drone biasanya ngok kita majuin dia enggak mau enggak dia tetap bisa bablas makanya hati-hati tetap harus hati-hati ekstra hati-hati si sensornya itu akan bekerja seperti itu ya lalu speed maksimum tadi sudah dikasih tahu 50 km per jam itu adalah maksimum speednya untuk mode sport di Mini 2 jadi bayangin speednya Mini 2 di maksimum speednya adalah di N-mode-nya dia ibaratnya kalau motor itu gasnya baru 1 per 4 lah kalau S-mode itu setengah kalau yang baru yang satu lagi adalah si manual mode kita lihat cara kerja obstacle sensingnya seperti apa tapi agak ada detail lagi videonya dia mau mencoba masuk ke antara pohon ya antara pohon itu agak sempit sehingga dia akan slow down pelan dulu lalu dia maju karena kita tetap maju dia akan maju tetap itu yang dilakukan oleh si sensor ini kalau kita mau mulus jalan terus ya kita pakenya mode S tapi gasnya pelan-pelan aja gitu jadi tergantung kebutuhan kita cuman safety feature itu ada di sini lalu mode M nah mode M ini bisa dibilang mode berbahaya buat kalian yang masih baru jangan sekali-sekali men-toggle ke M kalau accident masih aman tenang misalnya gak sengaja nih ke cetek-tok gitu dia tidak akan jadi mode M selama kalian belum turunin yang stick kiri ke bawah jadi kayak mode konfirmasi eh lo yakin mau pindah ke M gitu kan kalau lo yakin tekan yang kiri ke bawah langsung jadi M jangan kaget pas jadi M langsung kayak agak-agak gimana gitu karena dia langsung manual kita harus tahan itu stick harus kita tahan kalau kita gak tahan udah pasti acting aneh lah gitu nah di sini kalian bisa mendapatkan 140 km per jam top speed dan percepatannya dari 0 sampai 100 2 detik 2 detik 100 km per jam itu 2 detik jadi itu 2 udah itu 100 itu kenceng banget lebih cepat dari Ferrari sekalipun kayaknya sekenceng mobil F1 kali mungkin ya saya gak tau dan dia menawarkan manuver yang tidak ada saingannya lah walaupun drone-nya keliatannya gendut gini orang-orang banyak yang meragukan ini drone-nya gendut nanti bisa gak kalau udah dive ke bawah terus naik lagi kuat gak kuat gak jadi masalah orang-orang yang sudah biasa megang drone yang FPV yang lain itu bentuknya gak gendut gini pasti tipis mereka mikir dengan seperti ini kestabilannya seperti apa kuat gak ngangkat lagi ternyata kuat Sam Calder sudah membuktikan amasadonya DJI dia dapet semua DJI dan dia nyobain ini dan dia bisa FPV drone dengan segala macam akrobatiknya itu bisa gimana caranya kita bisa terbang seperti layaknya seorang expert FPV droner dengan cara latihan dan minum milo setiap hari jadi dengan latihan dimana latihannya di virtual app-nya kenapa? kita latihan di virtual app mau berkali-kali crash juga ya gak apa-apa drone-nya tetap aman dengan latihan itu kita jadi paham oh kalau kita sticknya digini dia akan begini kalau sticknya digini dia akan begini dan disitu kita bisa ngeliat juga speednya berapa terusnya ketinggian jarak semua bisa semua bisa dan ada arenanya misalnya kita mau arena yang luas area yang luas atau area yang sempit-sempit kayak gedung-gedung yang gak jadi di building kita gak jadi rapi-rapi cuma kayak ruang-ruang itu bisa masuk-masuk itu ada step-stepnya ya tapi sayangnya hanya ada di iOS saat ini belum ada di Android jadi banyak kalau ada iOS tadi kayaknya ada yang pakai iPhone itu bisa install namanya DJI Virtual Flight nanti tinggal login aja kita bisa colokin jadi performa kameranya seperti yang tertulis disini adalah 4K 60 ya 4K 60 itu 60 fps bisa diturunin ke 30 bisa tapi kalau teman-teman mau slow-mo itu bisa juga hanya saja turuninnya ke 1080 dulu lalu fpsnya bisa up to 120 120 itu 4 kali slow-mo ya itu ada opsi itu hanya kalian harus ngubahnya di Google kayak directional itunya nah 4K 60 itu juga sebenarnya bisa slow-mo setengah kalau edit di Postbro di setengahin masih bisa lalu menawarkan juga tadi FOV yang luas 150 dan kalau safety features yang pertama adalah emergency brake yang tadi saya udah jelasin kita bisa berhenti kapanpun di mode apapun mode manual pun kalau kita nggak pede langsung kita brake dia akan berhenti dan langsung jadi mode normal kita gerak-gerak ini jadi mode normal kecuali kita balikin lagi ke manualnya baru manual lagi seperti itu bisa return to home tahan tut 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 dia naik dulu terus pulang dan ada juga yang namanya vision sensing lalu fail safe RTH atau return to home kalau sinyal hilang atau nggak baterainya low baterainya low itu di bawah 20% biasanya dia akan minta pulang langsung nggak minta permisi-permisi dulu obstacle sensing tadi di mode normal kita bisa sensing satu lagi fitur yang dijaga sama DJI supaya orang tidak terbang sebarangan adalah namanya fly safe database itu sama kayak no fly zone atau kita sebutnya sebagai geo safe jadi kayak disini nih kan kita dekat sama bandara yang Budiarto kan nah kenapa akan ada muncul warning karena kita tidak boleh mengganggu yang namanya aktivitas udara di suatu bandara nah itu yang dihormati sama DJI misalnya kita datang ke bandara Budiarto actually kita datang kita mau nyalain dronenya bisa atau nggak jawabannya tidak bisa ya mau Budiarto apalagi CGK kalau cengkareng udah pasti nggak bisa kenapa karena tidak mau lagi enak-enak bukan enak-enak terbang tapi kita mengganggu mereka yang lagi latihan pesawat atau misalnya ada pesawat beneran bayangin kalian ada di pesawat nih lagi mau landing tiba-tiba ada drone yang masuk ke turbin pesawatnya kemungkinan jatuhnya pasti itu pesawat segede gitu bisa walaupun sekecil gini orang burung aja bisa bikin mati apa turbin kan jadi DJI tidak mau pengguna drone sembarangan makanya dikunci pakai ini dari aplikasinya berdasarkan GPS lalu ada yang nanyain apakah ini sebuah drone racing atau bukan jadi DJI tidak menyebut ini sebagai drone racing bedanya di mana oke drone racing yang ada di pasaran bukan bisa beli langsung drone racing kayak iFlight Go atau apa bisa langsung tinggal pakai itu udah ada orang yang ngerakitin itu cuman kalau sampai jatuh kita harus entah kirim ke orang yang jualnya suruh benerin atau kita benerin sendiri spare partnya beda-beda mereknya ini beda merek rangkanya gak tau apa pakai karbon biasanya baterainya itu juga cara ngecasnya beda-beda charger-nya kita harus beli lagi itu biasanya bisa disetting mau fast charging atau enggak dan rata-rata drone balap itu itu bisa terbang cuman 3 menit jadi kencang iya karena saking kencangnya itu cuman maksimum 3 menit dan tidak bisa hover hover itu ngapung ini kalau saya nyalain disini drone-nya bisa ngapung bisa layaknya drone yang lain karena ada apa vision sensing bisa lalu kalau lelah sinyal sudah pasti crash kalau masuk terowongan sudah lelah sinyal sudah ngeblank sudah jatuh sudah pasti kalau ini enggak kalau lelah sinyal kemarin sudah saya buktikan langsung ke trigger return to home lalu enggak ada after self-service-nya kalau rusak benerin sendiri DIY do it yourself difficult to repair iya temen saya mainan FPV sudah berapa tahun itu pusing banget kalau udah gue benerin kok ini masih enggak bener juga dia mau komplain juga gak bisa orang dia bikin sendiri dronenya ya kan jadinya pusing kalau ini ready to fly DJI drone yang FPV ya ini bukan bukan racing drone karena tadi dari segi flight time dia lebih lama ya kan dari transmisinya dia bisa jarak lebih jauh dia sebenarnya bisa 10 kilo sih kalau di Amerika tapi tidak disarankan ya tidak disarankan kalau di Indonesia yang disarankan itu 2 kilo maksimum bisa gak sampai 4 kilo jawaban DJI bisa cuma tidak disarankan kayak dari sini sampai UMN bisa apa gak bisa cuman ya kita harus lihat baterainya cukup atau tidak untuk balik dan itu di modenya kita harus lihat juga kalau modenya normal itu mungkin gak apa-apa ya integrated design itu yang kayak gini kita gak perlu ngerakit-nerakit lagi sudah jadi dan ini modular artinya kalau ini sampai patah cedak patah nih kita bisa pesen ininya doang dikirim kita bisa ganti sendiri bautnya sama dengan baut cover ini jadi bautnya bukan beda-beda kalau handphone biasanya kalau bongkar bautnya beda-beda kuncinya beda-beda ini sama kita bongkar bahkan kamera kita bisa ganti sendiri tanpa harus kalibrasi kamera amit-amit rusak beli kameranya modulnya dikasih tahu sama DJI cara bukanya cara masangnya cuman kayak angkat fleksi kabel doang ceklek gak ada yang disolder jadi ini tuh DJI sudah memikirkan sampai segitunya karena drone ini sudah pasti 80% crash kalau kita pakai manual mode sudah pasti lalu kenapa tidak dibikin supaya bisa dilipat kira-kira kenapa kalau AM effect bisa doang ini kenapa gak dilipat kenceng banget karena dia didesain untuk rigid kalau ini bisa dilipat bayangin lagi speed kenceng tiba-tiba cekan larda jadi ini memang tidak bisa dilipat karena juga untuk ngebabat angin misalnya angin lagi kenceng sini dia bisa apa namanya ini lihat nih ininya tuh seperti ini bukan ininya lurus begini karena dia ini angin lewat semua kebabat sama dia bahkan baling-balingnya pun blade-nya itu bener-bener yang tajam yang tiga tiga blade untuk ngehajar ini sekarang spek ya spek dari sugi pesawat kamera sama sensing nah pesawatnya sendiri bisa terbang di ketinggian berapa dari ketinggian maksudnya bisa dioperasikan di maksimum ketinggian berapa dari permukaan laut jawabannya 6.000 meter artinya kalau kalian naik ke gunung gunungnya 3.000 meter kalian bisa terbangin di atas gunung itu kecuali kalian naik ke gunung yang tingginya lebih dari 6.000 meter dari permukaan laut ini gak mau dinyalain mesinnya tidak bisa lalu fly timenya berapa menit speknya 20 menit tapi reelnya tergantung dari gaya kita terbang kalau saya sih kemarin coba sekitar 7 menitan kalau paling tingginya 12 menit itu terbang santai bisa speednya di 50 100 sama 140 lalu dari segi kamera efektif pikselnya katanya 12 cuma basically kalau kita foto ya paling 8 megapiksel doang gak terlalu bagus jadi don't expect too much dari fotonya yang menarik adalah di videonya bitrate-nya bisa menaikin sampai 120 dan juga color profilnya ada NMS standar atau desinelike desinelike itu kayak kalau kita ngambil foto tapi flat color nanti begitu masuk ke premiere kita coloring lagi itu bisa tentunya file-nya akan lebih besar kalau dari sensing systemnya si ini dia bisa mendeteksi range-nya dari 18 meter sampai 0,5 meter jadi dari 18 meter dia udah tahu ada bahaya kan halangan begitu makin-maket dia akan pelan sampai pelan banget lalu kita mau mau terus atau enggak mau putar balik terserah tapi dia tidak bikin sebagainya di berhenti lalu speknya dari video transmission goggles dan remote control ini drone bisa 10 km kalau di Amerika range-nya kalau di Indonesia atau negara lain itu 6 kg dan dia men-support audio transmission nah audio transmission ini yang saya bilang itu kalau kita rekamnya pakai goggles itu suara drone-nya masuk saya enggak tahu kenapa tapi kalau kita merekam pakai ini ini kayak enggak ada suaranya yang di sini jadi cuma footage aja video aja di situ ada maksimum bit rate-nya cuma 50 megabit kalau pakai yang ini latency-nya bisa di bawah 28 tergantung kita mau milih yang mana dan goggles ini baterai-nya nge-charge-nya lama kemarin saya hitung sekitar 2 jam dari 0 sampai 100 tapi makanya cepat makanya 110 menit kalau kita sering simulator pakai ini ya ada pasti baterainya cepat habis kalau remote awet remote ini kalau sudah full baterainya katanya bisa sampai 9 jam jadi kita sudah terbang berkali-kali ini remote dari charge-charge karena baterainya di sini sepertinya ada 2 dan ini remote harusnya ada kayak kipasnya gitu supaya bisa ngeluarin panas stabilisasinya dia di support oleh rocksteady jadi kayak punyanya osmo action osmo action ada bisa steady lagi kalau kita ngambil pakai google stabilisasinya off tapi kalau kita ngambil di sini sudah jadi sudah smooth oke segitu dulu aja tutorial dan pengetahuan kita tentang dunia drone FPV dari DJI produk terbarunya ini dan kalau lo ingin tahu seputar drone yang terbaru dan berita-berita dronenya lu bisa cek juga ke channelnya The Gadget Whistorer oke dan kalau lo ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar drone atau itu lu bisa DM kita di adwarenasiaofficial instagram atau lu taruh pertanyaannya di kolom komentar dan kalau lo ingin support channel ini lu bisa klik like subscribe dan komen dan klik tombol loncengnya dan kalau ingin support channel ini lebih lagi lu bisa beli produk-produk yang kita review di link yang udah gua taruh di kolom deskripsi juga dan see you back to next time bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati